Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita jumpa lagi pada sesi kali ini yaitu pada pembahasan tentang cara ya mengatasi atau beribadahnya orang yang sedang dalam keadaan junuk sementara dia itu tidak bisa mandi besar ini sebenarnya berangkat dari kasus ada sebagian jamaah yang sedang dalam kondisi sakit tetapi dia itu soal hubungan suami istri mampu jadi sekalipun sakit tetapi mungkin karena ada hasrat biologis tertentu dia itu kemudian mampu melakukan hubungan suami istri tetapi setelah itu setelah masuk waktunya sholat dia tidak mampu untuk mandi besar karena kalau menggunakan air sudah dikhawatirkan sakitnya tambah parah maka bagaimana sikapnya dalam kondisi seperti itu maka dia itu boleh melakukan tayammum kenapa salah satu yang menjadi syarat bolehnya melakukan tayammum yaitu adalah karena uzur menggunakan air yaitu sebab sakit bisa farin atau maradin sebab sakit atau sebab dalam keadaan bepergian ini dalam kitab fatulah karib maupun dalam kitab takrirat sa'idah sebenarnya dalam kitab takrirat sa'idah ini ya ini lebih banyak alasan-alasannya orang itu boleh melakukan tayammum karena satu ya salah satunya ya itu karena sakit kemudian kalau dia mandi misalnya menggunakan air itu khofa talafan minat istimah lima itu akan khawatir akan rusaknya anggota tubuh atau khawatir membut isyafa memperlambat sembuhnya atau khawatir karena sakitnya bisa tambah parah artinya apa jika ada kita ya kita mempunyai dugaan kuat Anda harus sudah jelas-jelas kalau mandi parah tidak punya dugaan kuat saja mazonna ya punya dugaan kuat bahwa kalau mandi ini bisa memperlambat sembuhnya atau tambah parah atau bisa ada rusak anggota tubuh kita fungsinya dengan baik karena mandi maka kita sudah boleh melakukan tayammum jadi tidak harus secara tegas jelas orang itu rusak Anda khawatir saja punya dugaan yang kuat saja sudah boleh melakukan tayammum apalagi kalau ada ini sudah ada dokter misalnya jadi mengikuti saran dokter sebaiknya misalnya tidak bersebut dengan air kalau sudah demikian maka orang yang sedang dalam keadaan junuk dia itu mampu jima sehingga junuk tapi tidak mampu menggunakan air solusinya adalah melakukan tayammum tayammum disini ini yang perlu dipertegas bahwa tayammum itu hanya bisa dilakukan ketika masuk waktunya sholat dan tayammum hanya berlaku untuk satu sholat fardu karena derajat tayammum ini beda dengan mandi maupun dengan wudhu kalau wudhu satu kali bisa digunakan berkali-kali selagi tidak batal tetapi tayammum hanya bisa digunakan untuk sholat fardu dan beberapa sholat sunat yang lain artinya apa karena yang tertinggi adalah sholat fardu maka seperti sholat sunat kemudian pegang al-quran baca quran kemudian yang lain-lain itu boleh tetapi nanti setelah masuk waktunya sholat dia tayammum lagi itu yang pertama yang kedua bagaimana setelah orangnya sembuh setelah sembuh dan bisa menggunakan air orang itu tetap wajib mandi karena tayammum hakikatnya itu tidak menghilangkan hata sebesar hakikatnya hakikatnya tetapi dia itu hanya membolehkan istibah mendapat kebolehan melakukan sholat dengan cara bersuci dengan menggunakan tayammum karena apa tayammum itu hanya bedas yang didegukan dalam kondisi darurat artinya dalam kondisi normal orang itu tidak boleh melakukan tayammum dalam kondisi normal tidak boleh melakukan tayammum kondisi tidak normal tidak ada air atau sakit tadi boleh melakukan tayammum jadi setelah orangnya itu nanti sembuh dari sakitnya maka dia tetap wajib mandi cunob mandi besar untuk menghilangkan hata sebesar dan seperti biasa ya kemudian wuduk dan tidak menggunakan tayammum lagi tentunya artinya orang itu sudah kembali suci sebagaimana biasa artinya apa hadas besarnya hilang dengan wuduk juga hadas kesilnya hilang karena tadi penekanannya tayammum itu hanya listibah hati sholat supaya dia itu boleh melakukan sholat jadi saya pikir sudah jelas ini referensinya dari beberapa kitab salah satunya itu takrirata sadidah fatal qarib kifayit lahyar semuanya intinya intinya sama jadi boleh melakukan tayammum bagi orang yang sedang junub dan orang tersebut khawatir kalau dia itu wuduk atau mandi kemudian bisa sakitnya tambah parah atau khawatir makin lama sembuhnya saya pikir itu penjelasan saya terkait tentang cara beribadah bersucinya orang yang sedang dalam keadaan junub yang tidak mampu menggunakan air terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya wabilai wa taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati